Sekali lagi kami menghimbau kepada para calon jamaah haji tahun 1444 Hijriyah atau tahun 2023 Miladyah tahun ini yang sudah masuk porsi untuk istimasinya akan diberangkatkan tahun ini namun perkira akan mengalami kenaikan BP-nya biar perjalanan ibadah hajinya dan tetapi masih tahapan pembahasan. Nah oleh karena itu kepada jamaah jangan merasa gelisah, jangan merasa resah jadi tenang saja, tunggu, tunggu kepastian. Mudah-mudahan ada penetapan yang terbaik. Penetapan yang terbaik untuk kita, kita bisa melaksanakan ibadah meskipun berapapun penetapannya tapi kita ada uang untuk melunasinya kan seperti itu. Tapi ada uang untuk membayarnya. Nah mungkin rejeki ada saja soalnya kalau memang kita itu sudah memang sampai panggilannya, rejeki akan ada. Jadi lebih baik kita bersabar saja. Bersabar menunggu keputusan dari Komisi 8 DPR RI yang akan melakukan pembahasan terkait dengan biaya perjalanan ibadah haji tahun 1444 Hijriyah atau tahun 2023 Masihi di tahun ini. Jadi tenang saja, jangan menerima isu. Nah itu. Menerima isu baik hok ataupun informasi yang tidak jelas sumbernya. Kadang-kadang ya di media sosial itu ada isu-isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini menyalahkan inilah, menyalahkan itulah. Padahal sumbernya mana? Itu tidak jelas. Ini kami langsung dari Kementerian Agama menyampaikan terkait apa adanya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan agar tenang saja untuk Pak sambil menunggu tentang keputusan dari DPR RI ini. Okay.